Dan sesuai dengan IDNF, hari ini seharusnya yang pesan putar hadir gitu ya, di Bedung Merak Kuti KPK karena sejak bulan awalnya, bulan awal bulan lalu, sekitar April sebelum luparan, kami sudah melakukan panggilan beberapa pesan putar yang hadir di Bedung Merak Kuti KPK ini gitu ya. Namun, yang pesan putar tidak hadir, dan memang betul ada surat konfirmasi setelah kami cek gitu ya, kebagian pesuratan dari Kuti Merak Kuti, memang ada surat dari bahasa hukumnya bahwa yang pesan putar hari ini tidak bisa hadir di Bedung Merak Kuti KPK dengan alasan sedang dirawat. Di Rumah Saki, RSUD, Situarjo Barat, Situarjo Barat. Ada surat keterangannya, rawat minat, yang minta tangannya oleh dokter yang memeriksa. dirawat sejak 17 April 2024, sampai dengan sembuh. Ini memang gak lain suratnya. Sampai sembuhnya tapan kan kita gak tahu, kita juga gak tahu ya. Oleh karena itu, tentu dari surat ini saja kami mengatakan kris, apa namanya, alasan yang kemudian disampaikan, seidaknya kurang begitu jelas gitu ya. Makanya kami mengingatkan juga yang bersambutan agar operatif dan termasuk dokter yang memberikan suatu keterangan semacam ini, setidaknya juga harus kami ingatkan. Karena kita tahu ada perkara juga ya. Dulu kemudian KPK Lompok Perspenitikan, dengan masyarakat mesehatan, dan ternyata kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan, dipersoalkan secara hukum. Banyak sengaja untuk mengalami proyek pendidikan dan lain-lain. Tapi kami juga tidak ingin berspekulasi terkait dengan hal demikian, karena ini kan baru panggilan pertama. Oleh karena itu, minggu depan kami akan panggil kembali tersangka ini untuk hadir. Nanti mengenai waktunya, kami akan sampaikan kembali kepada teman-teman setelah kami mendapatkan informasi yang pasti, tanggal berapa panggilan tersebut untuk hadir dan sudah dikirimkan ataukah belum. Nantinya kami akan sampaikan. Tapi untuk pandangan yang pertama ini kami pastikan sudah dikirimkan dan sudah diterima. Karena memang kemudian ada konfirmasi dari penasihat hukumnya. Jadi nanti kami panggil yang kedua kali ya tentunya. Oleh karena tentu kami berharap yang bersama hutan juga operatif. Bahwa kami mempunyai pemerintahan yang bersama hutan akan memajukan peradilan. Tentu kami menghargai proses itu. Silahkan saja. Bagi kami, bagi KPK itu justru menjadi alat kontrol penyelesaian sebuah perkara karena itu adalah faktor sangka. Tapi kami juga ingin pastikan di sini. Seluruh proses yang kami lakukan, kami pastikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena praktil itu kan sebenarnya hanya menguji dari sisi aspek formalitas dari administrasi pendidikannya gitu ya. Substansinya tentu tidak diuji di dalam praktil. Substansinya nanti akan diuji di pengadilan-pengadilan korupsi. Dan tentu perpengadilan tidak menunda, tidak menghentikan proses ini. Karena oleh kami juga melakukan kemampilan terhadap yang bersarabutan untuk hadir di Ketua TKP. Itu adalah perkara di Sido Arjo.